Hai guys kita lagi di lezola guys jadi kita akan ikhtar dinet di sini nah ini situasinya guys ya situasi lezola aja Zera jadi ini ada di lantai tiga ya guys jadi ini makanannya itu lebih campur ya ada makanan Arab Arab terus ada yang international food ini pertama kita akan kemudian tuh ya dari tortilla tortilla masrumnya tuh terus itu ada bakwan dong gilang-gilang juga dong bawanya itu juga ada tortilla masrum lagi jadi ntar akan banyak ya guys cuman nih lagi preparation karena kita datangnya kecepatan oke terus disini ada menu-menunya guys menunya ini ada nasi rempah ayam kita lihat juga itu nantok ya terus ini terhadap nasi goreng Hongkong jihun goreng ada kailan dua rasa kita lihat apakah sudah ready Oh belum masih kosong next ini ada gula itu sudah ready kan belum juga Oke jadi ini ada saatnya ada acar rempah dan sambal bawang terus disini ada disert-disertnya tuh oke menarik banget kayaknya dan dia termasuk minuman-minuman juga dan terhadap kerupuk-kerupuk Oke guys gimana keseruan kita kembali ya ini guys sebentar juga ada wafel sama es krim wafel lagi dibuji ini juga banyak sekali itu ada oh ada ini ada salah-salatnya eh ada isinya apa pasta-pastanya itu kambil kacang juga dan itu ada karbonara dan yang lain-lain itu kalau pada redis gue dikambil gulang kulitnya udah ready dong udah siap ya di pasta tender wine stick terus kami gulung terus itu tempat minuman-minumannya kayaknya ya oke siap kita tunggu keteruannya itu ada lagi ya di situ juga ada kan oke hai guys ketemu lagi dengan bebe rakus sekarang guys bebe rakus lagi ada di leishola by aljazeera jadi dia tuh sama maksudnya aljazeera cuman ini untuk kan katanya makanan itu percampuran ada makanan Arab ada makanan yang itu internasional gitu guys nah kita hari ini mau buka puasa disini dia all catering harganya 199.000 net jadi gimana rasanya keseruannya gimana ditunggu ya dan disini jadi tempatnya bagus banget ya guys ya oke tunggu keteruannya biar aku makan disini bye bye guys suasananya di dalam ya guys ini lagi pada nunggu waktu berbuka puasanya guys tuh susana dapurnya rame banget nih karyawannya banyak banget kayaknya jadi well organized gitu deh guys jadi biar kita pada buka puasanya tidak terlambat Oke ditubuh terus ya keseruannya kita Hai guys ini menu yang ini sudah kita ambil guys itu ada ayam tuh nasi rempah ayam guys ayamnya juga terus ada nasi goreng hongkong terus ada biur goreng ke ada kailan dua rasa terus ada pastry pastry terus ada bawang terus ada pertila ada rujak terus ada salad-salad terus ada disek-diseknya banyak guys akhirnya kita bingung mau ngambilnya yang mana dan ini ada tomato soup menarik juga terus kolak ada kolak sisang terus ada es cendol juga dan masih banyak yang lain dan kita berhubung-hubung untuk berbuka puasa guys nih guys ini ada guletuna juga ya guys mantap guys tuh guys kita ada tambahan lagi guys itu ada kambing guling sama tenderloid ke sini juga ada pisang goreng ada wafel juga terus ada petucini pasta lapasan dan itu ada tuna gulai tuna oke sip ditunggu ya kita akan seratus apa ya oke kita buka puasa kita lagi mau iftar dinner di besoklah dan si bapak sudah ngambil segini banyak sudah agar ya guys ya oke bapak pertama mencoba apa pak burma dong harus pembukaan pakai burma gue Pembukaan pakai sisu kayak apa ya mau pakai ya mau kodi atau oke atau mau kolak kali kolak ini cendol, ini ada buahnya ini buah banget ini buah guys ini kayaknya apa ini buah naga buah naga jeruk sama strawberry mantep mantep buahnya mantep bedanya ya mantep guys lucu nih kayak croissant ada isiannya itu juga mengkoda tuh ayam itu kailan cuman kayak itu ya kayak sayur paku kalo dipadang ini apa lagi apa lagi, itu pisang goreng ini pisang goreng gak tau, gak tau itu ya mantep mau kolak gak sendol lo mau langsung makanan berat ya lo mau langsung makanan berat ya betucini, ada kerupu guys kolak 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 pisang kita minja kita minja kita penuh banget guys sampe kita memasukkan kursi untuk menaruh makanan kolak pisang guys ini kebanyakan ini pisang pisang iya, tapi ada yang itu apa tuh? kolak kaling ya? siap siap kurang manis tapi ya lumayan lah gak obesitas siap ya terserah ada tomato soup tomato soup ada rotinya itu tentel banget tomato soupnya kita ambilnya dikit ya biar bisa banyak makan yang lain makan bentuk ya tentel banget dan rasanya bener-bener mantep cobain ngambil buling aja itu harus tuh ini kan di kotangan ada ini yang terus nih ini yang kaming buling ya itu ada tentel bulan aja kaming buling pake saus kecap kita coba kecap kaming buling lembut ya kamingnya dan gak bau kaming ya mantep ya enak enak sambil kecapnya juga enak banget kita coba tenderloin tenderloin juga lebih gede terus ada bulunya barbecue kayaknya kumpuk kan? kumpuk tentep ya harus nambil laki yang ini ini juaranya harus juaranya ya harus dong wajib menu utama pak ayam ayam itu loh guys tuh liat guys ayamnya entap ayam sama nasi rempah itu kailan siap merah banget ya yoi rempahnya kali ya sius enak 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 ya sampai dalamnya burih berarti sambil merosok sampai dalam ya dulu nasi ya nasi enak ini itu nasi goreng hongkong kayaknya nasi rempahnya bantuannya sama ayamnya sih ya bumbunya deh itu nasi goreng hongkong guys udah ketemu sama itu belum? The Kitchen belum? di Hongkong itu kailan kailan ada yang di model kering-kering gini ini ada yang basah enak kailan dua rasa ya weh oke dilanjut pak buka lagi Hai guys awalnya kita akan minjem gue guys cheers ini jeruk ini jeruknya enak dan ini dong saya sudah pesen wafel wafel terus ada es krimnya kita coba wafel harusnya pesen dogar wafelnya model ini wafel yang kaya itu lemes bukan yang crunchy guys kita makan ya guys teman-teman wafelnya enak lembut teman-teman enak enak saya mau coba bintang utama guys ini sih tenderloin saya sudah kasih bungu berbeku tadi guys kita makan ya baging itu bungu berbekunya enak banget ya enak jadi ini saya coba yang si kambing guling kambing guling kotongan mana yang kecil nih kambing guling guys udah pake sambal kecap makan yang sambal bawang kalo mau itu sih mau coba ini boleh ga? kayak mantep nih makan nih guys hmm eh ada kayak butter-butter gitu dong udah mantep nih kayak nanas-tanas atau apa mantep terus ini ada krisen oh iya kak nanas atau lemon dulu eh krisen apa sih namanya hmm hmm sebelumnya ada pranya lagi oke selanjutnya kalian tuh guys tuh gue layi tunanya dan ada ini nantangin dong ini cabai rawitnya saya coba dulu ya buayi tuna saya pegita ikan dan pegita gulai kita makan throughput guys hmm gila tunanya ga amis gulainnya enak banget dan saya makan pake cabai rawitnya cabai rawit kita makan enak banget enak banget ga amis dan next saya mau coba ini tempatnya enak banget nyampur-nyampur gue makan kayaknya ulek balik gak apa-apa tempatnya ya kan oh dondong enak asam-masamnya pas nanteng tapi mau coba petochini nih petochini oh udah kering sambilnya dari tadi sih teman-teman kan ada tadi ini kurang creamy gitu harusnya sih ditambah sis atau apalagi Hai guys kita lagi bersalah menghabiskan bisa kita gila hari ini kenyang bego guys jadi ini makannya tuh jadi kalian bisa nyoba segala macamnya dari yang Indonesia terus yang Arab Arab itu terus ada kambing-kambing sambal itu ada sambil kacang sambil kecap segala macam ada sambil bawang juga jadi jangan ada kerupuk-kerupuknya guys jadi kalian wajib datang ke sini ini di Laisoa baik aja Zerat itu di aja Zerat tapi dia gantai tiganya guys jadi dia tuh lebih ke internasional food jadi sekian dulu review dari beberapa subscribe like comment dan share video jelas banyak-banyak Ken Coba whole C that me hai 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 MP3 dua-dua hai 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 hai